Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaru yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Saudara penanganan Covid-19 di Kota Denpasar masih terus digencarkan dan saat ini kita ketahui bahwa di Bali ada 3 zona Hijau yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya adalah di kawasan Sanur Denpasar Seperti apa proses vaksinasi di sana apakah sudah rampung dan juga bagaimana antusias warga Kita akan langsung tanyakan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar yang sudah ada di sebelah saya Bapak Dewa Rai Halo Pak Dewa apa kabar? Baik-baik Mbak Ulan ya sehat ya setengkar Pak Dewa kita ingin tahu nih seperti apa proses vaksinasi di kawasan zona hijau di Kota Denpasar dan apakah sudah rampung saat ini? Ya Mbak Ulan jadi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di kawasan wisata Sanur Yang ditetapkan jadi daerah zona hijau bahwa perkemarin tanggal 4 April untuk pelaksanaan vaksinasi di kawasan Sanur itu sudah rampung Kita bahkan melebihi target yang kita tetapkan awal yaitu sebanyak 32.224 sasaran Perkemarin kita sudah mencapai 34.135 orang Jadi sudah 105% lebih target sasaran Nah tentu setelah pelaksanaan vaksinasi di Sanur kita akan menunggu lagi pelaksanaan dosis yang kedua Nanti itu kita akan laksanakan sekitar bulan Mei kepada target sasaran di Sanur sehingga nanti clear Sehingga harapan dari pemerintah untuk bisa apa namanya Sanur diterapkan jadi zona hijau kita perharapkan semudah-mudahan bisa segera terwujud Berarti sangat luar biasa ya Pak Dewa antusiasnya warga di Sanur untuk mengikuti vaksin ini Apakah ada diantara itu warga negara asing Pak Dewa? Ya betul sekali Mbak Ulan jadi bahwa terkait dengan penetapan zona hijau ya kawasan Sanur jadi kawasan zona hijau Memang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat bahwa apa namanya suatu kawasan ditetapkan jadi kawasan zona hijau Prosesnya semua warga semua masyarakat yang ada di kawasan tersebut harus mendapatkan pelayanan vaksin Nah dalam hal ini termasuk juga WNA karena dia ada yang tinggal di sana kemudian ada yang bekerja di sana dan tentu syaratnya harus mempunyai kitas Jadi warga negara asing yang apa namanya sudah lama tinggal di Sanur kemudian dia mempunyai kitas Itu kita berikan pelayanan vaksin dalam rangka untuk mewujudkan Sanur sebagai kawasan zona hijau Jadi dengan kita harapkan dengan semua warga atau komunitas yang ada di Sanur Masyarakat termasuk pekerja pariwisata yang ada di Sanur mendapatkan vaksin Tentu harapkan kita nanti bisa membentuk kekebalan komunal Sehingga rencana untuk Sanur jadikan green zone atau sunai hijau bisa segera terwujud Sehingga akan bisa mempercepat untuk membuka Sanur menjadi kawasan wisata Berarti vaksinasi di zona hijau sudah dilaksanakan 100% Nah bagaimana untuk tahap selanjutnya apakah ada sasaran lain yang akan dituju Pak? Ya betul jadi setelah kita melaksanakan vaksinasi di kawasan Sanur yang ditapkan jadi green zone atau zona hijau Sesuai dengan arahan Bapak Oli Kota kita akan menyasar desa-desa atau kelurahan yang lainnya Dalam upaya untuk mempercepat target cakupan pelaksanaan vaksinasi di kota dan pasar Nah mulai hari ini kita melakukan vaksinasi menyasar 3 desa ya Yakni desa Sidekarye kemudian kelurahan Panjer dan kelurahan Sesetan Jadi ada 3 desa yang sasarannya tentu dalam hal ini masih untuk lansia dan pelayan publik yang ada di tingkat desa dan kelurahan Karena kita ketahui ini pelayanan apa namanya untuk target lansianya masih di bawah Jadi kita ingin kejar itu biar sampai 100% Jadi kita berlakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola yang berbasis banjar Jadi kita kerahkan tim kita mobile tim Kemudian kita kerjasama dengan kepala desa Lurah, Kaling dan Kadlus Untuk bisa mendatangkan warganya kita berikan pelayanan vaksin di banjar Ya karena kita melihat data dan laporan ya dari tim yang ada di bawah Bahwa ada beberapa desa yang masih targetnya masih di bawah Jadi kita itu kita genjatkan dulu kita push dulu Sehingga nanti baru akan menyasar ke desa-desa yang lainnya Ya tentu nanti semua gilirnya akan mendapat semua Tapi kita akan sisir dulu yang memang target capaiannya masih rendah Desa yang target capaiannya masih rendah Itulah yang kita sasar lebih awal sehingga nanti bisa mengejar yang lainnya Pak Dewa tentunya proses vaksinasi ini masih diimbangi dengan sidak prokes ya di Kota Denpasar Apakah masih berjalan saat ini? Ya jadi betul Mbak Ulan bahwa walaupun sudah mendapatkan vaksin Tetap kami dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Tetap menghimbau kepada masyarakat bahwa Walaupun sudah mendapatkan vaksin protokol kesehatan harus tetap dilakukan Ya jadi itu tidak boleh diabaikan karena kita ketahui bahwa penularan di Kota Denpasar masih terjadi Jadi tetap bagaimana standar penggunaan masker Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan Yang standar ya harus kita terus edukasi kepada masyarakat Kita ingatkan kepada masyarakat bahkan kalau sudah berkali-kali kita melakukan tindakan justisi Ini tentu penting bagi kita semua bagaimana menyadarkan kepada kita semua Walaupun vaksin kita tetap gencarkan tetapi ini kita juga mohon dukungan dari masyarakat Agar bisa membangkitkan partisipasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin Kapan ini target rampungnya pelaksanaan vaksinasi Denpasar Pak Dewa? Ya mungkin perlu kami sampaikan ya bahwa untuk tahap awal kan pertama nakkes ya Naga kesehatan itu sudah rampung Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua yaitu lansia dan pelayanan publik Untuk lansia dan pelayanan publik kita targetkan bisa selesai setelah bulan Juni atau Juli Ya Juni-Juli bisa selesai nanti baru kita akan menyasar ke masyarakat umum Ya sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat ya Minimal dalam tahun ini tahun 2021 ini seluruh masyarakat atau minimal 70-80% masyarakat bisa mendapatkan pelaksin Untuk menciptakan kekebalan komunal itu tadi Oke sejauh ini ada kendala nggak Pak Dewa dalam penanganan COVID-19 ini? Ya tentu memang banyak apa namanya suka duka ya kita dalam setahun lebih Kita sudah melakukan penanganan COVID-19 yang dalam hal ini kita bekerjasama bergotong royong Semua komponen, semua stakeholder kita libatkan Yang paling penting kan bagaimana kita ikut membangkitkan semangat, gotong royong, kedisiplinan Untuk ikut bersama-sama tentu tidak bisa Hanya dilakukan oleh pemerintah ini sangat memerlukan partisipasi dan kontribusi dari kita semua Sehingga apa namanya bencana non-alam ini kita bisa segera tanggulangi dan bisa kita putus penyebarannya ini Sehingga apa namanya pemulihan ekonomi bisa berjalanan Tantangan nggak apa hambatannya tentu Di samping hal-hal yang teknis ya juga yang tidak kalah pentingnya tentu bagaimana Kesadaran kita, kesadaran kolektif kita bersama itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana fluktuasi peningkatan COVID-19 Karena di satu sisi kita ingin perubahan mindset, perubahan perilaku ini tidak bisa begitu saja dalam seketika kita berubah Contoh penggunaan masker ini terus sosialisaskan Yang paling sulit biasanya kan dalam social licensing dan physical licensing itu yang masih masyarakat Kadang-kadang kita lupa bahwa saat ini dalam adaptasi kebiasaan baru Atau harus menjadi kebiasaan baru kita bahwa Apa namanya Physical licensing jaga jarak itu menjadi kebiasaan baru kita untuk kedepan Ada harapan atau himbawan yang untuk masyarakat Ketaden Pasar terlebih jalan hari raya nih Pak Dewu? Ya tentu ini kan apa namanya kalau kita di Bali banyak ada doa sehayu ya Kemarin ada upacara pernikahan, ada upacara pengabenan Jadi memang masyarakat apa namanya punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Di samping juga pemerintah melalui kebijakan PPKM Memang ada sedikit pelonggaran-pelonggaran ya Dalam kegiatan upacara keagamaan dan budaya itu sudah bisa diizinkan tapi tetap dibatasi ya Jadi terkait dengan jumlah Kemudian waktu yang singkat Tidak banyak kalau dulu orang pujowali ngodalin bisa Tiga hari gitu nyejar di desanya Di tempat ibannya sekarang mungkin cukup sehari saja Kemudian sarana dan prasarana prokesnya juga harus dilengkapi Jadi bagaimana dia harus menyiapkan cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan masker Ini juga harus apa namanya Harus terus diingatkan Dan kami juga dari Satgas Termasuk dengan Satgas di Desadak Satgas Ketong Royong Kita terus melakukan pemantauan dan mengedukasi masyarakat Dan mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin dan Apa nanya dengan penuh kesadaran menerapkan protokol kesehatan Terima kasih Pak Dewa atas informasinya Selamat bertugas Dan saudara demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Dewa Rai Ketua Satgas Menanganan COVID-19 Kota Denpasar Semoga tahapan vaksinasi dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama Dan pandemi ini bisa kita hadapi bersama-sama Saya Ulan Tari, Kedek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali Terima kasih